Berkat kerja kolosal dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dan didasarkan atas prinsip gotong royong, serta menjadikan SEN sebagai dasar utama pengambilan kebijakan, penanggulangan COVID-19 di Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Rekaman kerja kolosal penanganan pandemi COVID-19 yang mengerahkan berbagai sumber daya, menggerakkan semua elemen bangsa dan disertai berbagai terobosan serta inovasi ini harus diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga atau memori kolektif bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Menyadari pentingnya menyelamatkan arasi penanganan pandemi agar menjadi memori kolektif bangsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB bersama dengan Andri berinisiatif melakukan pelindungan dan penyelamatan arasi penanganan COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan arasi penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah ditetapkan pada 24 Juni 2020. Surat Edaran ini menjadi panduan bagi pencipta arsip di kementerian atau lembaga termasuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tahapan penyelamatan arasi penanganan COVID-19, menentukan kriteria arsip yang perlu diselamatkan dan kewajiban bagi pencipta arsip untuk menyerahkan atau melaporkan terlebih dahulu arsi penanganan COVID-19 yang bernilai guna kesejarahan kepada lembaga kearsipan, baik secara manual maupun digital. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu institusi pencipta arsi penanganan COVID-19 telah ditunjuk sebagai daerah percontohan untuk penyelamatan dan pemanfaatan arsip COVID-19 serta telah menertangani nota kesepakatan dengan Andri pada 22 April 2021. Dalam pengelolaan arsip COVID-19, Andri telah menunjuk Provinsi Jawa Barat sebagai pilot proyek penanganan arsip COVID-19 yang akan menjadi percontohan secara nasional. Di samping itu, pemerintah Jawa Barat tentu menyadari bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan arsip COVID-19 tadi dalam sebuah media, fasilitas yang disebut Archive of West Java Pandemic COVID-19 Gallery dan arsip COVID-19 Jawa Barat tentu akan menjadi memori kolektif bangsa, sumber ilmu pengetahuan yang diwujudkan di dalam galeri COVID-19 tersebut. Terkait dengan informasi, terkait dengan arsip-arsip penanganan COVID-19 yang sudah diakui dunia tadi, itu memang kita sudah persiapkan. Nanti arsip-arsip itu bisa diakses untuk kepentingan masyarakat tidak hanya untuk memori kolektif bangsa, tidak hanya untuk memorinya bangsa Indonesia. COVID-19 itu melanda semua dunia. Jadi di seluruh dunia, terekam memori tentang COVID-19, tidak hanya di Indonesia. Sebetulnya yang sangat penting adalah bagaimana informasi, nilai-nilai yang bisa kita wariskan kepada anak generasi kita selanjutnya, supaya nanti tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan kita bekerjasama dengan Kementerian Lembaga, terusnya Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasikan penyelamatan arsip di Kementerian Lembaga Pusat, kemudian dengan KEMDA Agri untuk penyelamatan arsip COVID-19 di daerah. Dan kita punya kerjasama khusus, khususnya dengan Jawa Barat. Tentu saja ini kita akan koneksikan dengan arsip yang ada di Andri, di Kementerian Lembaga, atau di daerah-daerah lain, sehingga menjadi galeri COVID-19 nasional.